Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabarnya teman-teman semoga sampean semua baik-baik saja teman-teman di video kali ini saya akan menjawab atau akan bercerita banyak yang bertanya teman-teman dari kampung dari teman facebook, teman instagram, teman whatsapp itu mas gimana keadaan di korea ini menurut saya teman-teman, menurut saya yang tinggalnya di Chongju daerah saya itu tengah-tengah berarti tengah-tengahnya korea tapi lumayan jauh dari degu sekirat 3 jam lah ini posisi saya kerja, kerja terakhir tapi ini Chongso, ini mesin udah mati semua ini pabrik saya sepi banget teman-teman barangnya numpuk tapi hampir semua di korea itu pabrik sepi sekarang karena ya kaitu ada virus korona eh kok kok korona korona lagi padahal ini pabrik saya itu bikinin pipa gak ada hubungannya sama Cina gak ada hubungannya sama apa ini kan gak di ekspor sih tapi tetep aja imbasnya tetep kesemua apalagi yang apa yang yang kerjanya ada hubungannya sama negara Cina itu bener-bener berhenti stop teman-teman kayak pabriknya siapa? si imam siapa? ini gak pro ini teman-teman gak pro nah ini saya itu tanggal 25 ini hari Senin ini hari Senin aku libur-libur seminggu kemarin udah libur seminggu lebih nih di liburin seminggu lagi ini Senin kurap oh iya ini saya bikin video hari Senin teman-teman apa ini Selasa? lihat ini hari Selasa Selasa oh iya Selasa ya iya ini ya gan kan ikutnya Senin kita ini hari Selasa teman-teman Selasa pagi ini saya kerja malam ini menurutku teman-teman ini virus luar biasa teman-teman ini temanku banyak yang pulang pada Whatsapp tadi-tadi sore itu dua orang dua orang pulang udah itu sudah swasta udah ilegal tapi karena ada virus ini katanya mumpung penerbangan di Indonesia belum di apa ya nama nih belum di stop jadi dia mau pulang dulu ini kan aku denger di berita itu kan Amerika sama Iran apa-apa itu kan udah gak nerima penerbangan dari Korea ini saya baca dari berita kalau di daerah saya ini masih 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 lum ya orang di luar itu masih ada cuma gak seramai seperti biasanya terus di pasar Congju kemarin siropik itu apa bikin video bikin video di pasar itu udah sepi banget teman-teman udah satu dua biasanya rame banget sekarang sepi banget sekarang pasannya sepi lah terus aku di daerah aku disini kalau gak pake masker itu kayak aneh teman-teman karena semua itu pake masker aku kemarin keluar dari aparte papasan sama orang Korea teman-teman ini asli kemarin ya papasan sama orang Korea aku ini otomatis gini orang Korea jual gini teman-teman kayak mau menghindar gini kaget ya aku ini siwalah itu pergi ini langguin ngevlog teman-teman ini asli teman-teman aku bicara asli ini ketawa-ketawa karena ini ada si kutu kurabmi junior durhaka gini teman-teman terus mandor saya teman-teman mandor saya itu gak pernah pake masker katanya tadi pagi udah mulai pake masker mandor saya udah tua sih jadi jarang lah pake masker kesehariannya tapi tadi pagi udah pake masker pokoknya kalau di Korea gak pake masker itu aneh lah buat yang mau ke Korea mau apa berwisata atau mau apa apa mahasiswa itu harus pake masker teman-teman terus hati-hati lah usahin kalau mau liburan sih jangan lah jangan sekarang percuma juga sih disini sepi semua angkutan-angkutan umum itu sepi sepi banget sepi banget bimbing asli sah bismillahirrahmanirrahim dia aja takut teman-teman takut deket-deket asli yang satu dia punya masalah bau badan terus yang kedua terus yang kedua dia kemarin itu mainan ski di sul jadi aku agak takut jadi aku agak takut ini kamu kemarin dimana digangguan dok main ski harus pake masker aku pake masker terus teman-teman ini lagi hujan posisinya ini efek 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 korola ini pabrik sepi kayak gini teman-teman ini padahal hari selasa loh ini liburnya ini enggak belum ditentuin maksudnya berangkatnya kapan mau senen atau atau itu belum katanya nanti kalau ada telpon suruh berangkat tapi kalau di daerahku ikutnya masih mending teman-teman soalnya apa soalnya lumayan jauh sih yang pusatnya kan di deku itu teman-teman deku kan penyebarannya luar biasa itu sih apa di gereja itu tuh sepik banget barangnya di luar numpuk tapi lagi hujan terus ini sekarang jam setengah tujuh tapi masih gelap gulita ini lagi hujan tuh aduh tuh pabrik kaku itu kayak itu kayak selipan teman-teman kayak resmil tuh tulisannya aja gini tulisannya banyak banget dagalah kebersihan utang lunas 2018 satu bulan nah ini gambarnya si Ana ini pabriknya pabrik istimewa ini barangnya numpuk banget nih kamera depan gak kelihatan teman-teman barangnya numpuk tapi gak kelihatan ini sekarang jam tengah tujuh ini barangkali gak percaya tuh 6 23 jam setengah tujuh tapi masih gelap karena musim dingin oh ya ada yang nanyain eh ada yang nyaranin mas pulang aja intar teman-teman aku nunggu ini nunggu minggu depan minggu depan coba apa keadaannya gimana kalau kondusif ya gak pulang tapi kalau gak kondusif ya insya Allah saya pulang soalnya sehari itu sampai 200 ya teman-teman 200 yang kena virus itu loh yang meninggal sekarang kayaknya 6 6 atau 8 lah wah ngeri di daerahku udah ada yang kena kan ada peta itunya itu 26 yang paling banyak degu terus incon itu banyak terus sol itu banyak pokoknya ngeri teman-teman yang di korea jauh kesehatan terus minum yang hangat-hangat terus usahakan ruangannya itu yang hangat teman-teman kalau kemana saya setel terus lah aku baca berita itu virus koronanya itu cocoknya di yang dingin-dingin kayak gitu ini aku aja makan pokoknya yang kenyang pokoknya biar badannya hangat kalau kita kurang makan kan otomatis daya tahan tubuh kita ringkih teman-teman bulan ini aja aku itu kerja cuma 13 hari 13 apa 14 ya 13 hari cuma 13 hari teman-teman gak tau gajianya ini berapa aduh moriapo cinca moriapo jadi pabrik aku ini kalau kerja malam itu gak ada orang koreanya cuma saya sama si sekya ini sama kutu kurap ini sama si smart people dia itu ganteng teman-teman ini tak review ya dia itu ganteng dia ganteng putih badannya bagus tapi dia itu pemalas bau badan ya namanya manusia gak ada yang sempurna emang teman-teman dia ganteng tapi jorok teman-teman dia mandi kamu terakhir mandi kamu airnya dingin kamu kamu jujur air dingin kamu kalau kamar mandi gak pernah dikunci teman-teman halo halo gak tau itu lagi ngising congrong gini ayo pulang ya wis teman-teman cukup sekian video kali ini tunggu perkembangan selanjutnya bagaimana mudah-mudahan kondus apa kondus kondisinya itu membaik teman-teman misal pulang sekarang juga saya itu harus ngurus kukmin samsung wajek lapono dong bu pengembalian uang tiket sama aja teman-teman ngurus-ngurus ke tempat-tempat umum bahaya juga ini saya gak berani keluar-keluar cuma keluar sini pabrik pabrik aparte pabrik aparte kayak gitu dari aparte ke pabrik kan naik mobil gak naik bis jadi ya mudah-mudahan aman lah oh iya teman-teman di pabrik aku ini dapet jatah roti roti satu sama susu kalau susu terserah sih susu stoknya banyak itu susu rasanya persis kayak birbir susu murni birbren kamu di indonesia gak pernah minum-minum birbren ini rasanya kayak rasa susu kayak potongannya tuh ini dia aku aku lihat di facebook kipop itu cium-ciuman tuh laki-laki sama laki-laki kamu bahaya kamu nanti kamu aku tidur diciumin sadar tuh kan aku tidurnya di kamar teman-teman tak kunci soalnya aku satu sip semacam ini di aparte berdua bahaya nanti kalau aku tidur diciumin bahaya ayo nak pulang ini makan katulah siubal katanya jijik tawarin roti katanya jijik teman-teman jasar junior duraka ini teman-teman siubal ya bisa teman-teman cukup sekian video kali ini jangan lupa like komen dan share dan subscribe oh iya teman-teman barangkali ada yang di korea yang mau pulang ke indonesia barangkali bareng teman-teman komentar terima kasih sarang hamnida wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama ketawa kurap